depan kamu ini adalah perodom IV so customer punya komplain dia cakap depan dia terlenggar satu benda lah dan sudah pergi mana-mana tempat workshop dia orang just tekan-tekan ini saja lah tekan-tekan ini lepas itu sudah masuk owner masih tidak berpuas hati guys dia kata masih lagi terkeluar dan sini masih lagi dia seolah-olah macam tidak normal tengok daripada sini sama saja guys sama saja dia punya ruang pun sama dia punya itu gerataan pun sama so kita cek dia MyV ini dia area sini guys disini ada satu size 10 yang mana besi itu dia dekat dengan frame di depan itu itu besi sana itu dia bracket dia bengkok masuk dalam guys so itu yang kita perlu mau repair lah so harap-harap bracket yang hitam disini itu dia tidak patah guys oke saksikan video ini yang perlu tuh guys kamu pakai ini lah pisau screwdriver untuk buka wire size 10 janji kamu happy yang penting boleh buka tuh bumper so saya akan pergi ke bawah si biasanya sini ada 3 clip 4 lah 4 1,2,3,4 sini 4,8 clip dan di atas ini adalah 4 clip 5 clip 1,2,3,4,5 dan yang di tepi itu 1 clip 1 clip clip yang saya buka tuh guys kalau untuk yang pertama daripada sebelah kanan saya akan taruh sini kedua disini dan ketiga disini keempat disini dan kelima yang terakhir itu adalah disini ah oleh sebab karena saya tidak mau clip itu terpindah pindah guys karena clip itu ada yang sudah remuk ada yang belum remuk so pastikan dia tidak berubah tempat lah buka dan pasang benda yang sama disitu ada size 10 1 2 dan ketiga so sini yang tempat yang ditabrak tadi tuh so dia punya skru sana tuh sudah bengkok pergi sana so saya sendiri pun tidak tahu apa macam dia bengkok kalau macam mana pun kita akan keluarkan dulu bumper satu set ini baru nampak apa yang terjadi pada bagian dalam disitu guys alright sudah buka dia punya bumper oke kalau kamu tengok bagian sini di lampung disini yang dekat fog lamp tuh ini tengok dia punya atau tulang yang ini sudah masuk ke dalam sudah seolah-olah macam menjadi iu oke kalau yang sebelah kanan si kanan masih lagi cemerlang guys oke so ini yang problem tuh ini bracket yang pemegang bumper itu guys itu yang dia masuk ke dalam selagi di dalam ini tidak kena ketuk keluar yang sebelah kira itu tidak diketuk keluar sini tidak akan cun-cun guys walau macam mana you kasih tolak-tolak skru-skru pun tidak akan cun selagi yang benda tuh belum kena ketuk dia guys yang sebelah kira itu guys oke oke kalau kamu nampak maywi yang dia problem kembang-kembang disini bumper tuh seolah-olah macam tidak boleh masuk sebenarnya problem itu daripada sini guys kemungkinan orang lama dia pernah langgar kereta ataupun dia langgar pasu bunga ya so itulah guys ini saja saya perlu ketuk yang ini kasih keluar lebih kurang dalam setengah inci lah setengah inci so ini pastikan dia lurus macam yang sebelah kanan tuh kemudian baru saya akan pasang bumper dan saya akan gam yang ini mana-mana yang sudah patah contoh yang ini so ini saya kena jahit lah ini kena tujuh jahitan kena tujuh jahitan so yang ini bekas lama so kita biarkan sebab dia tidak pecah oke so yang ini saya akan kasih gam dia lah dan ini tidak boleh lagi ikat pakai skru size 10 kena ikat size 10 dengan menggunakan wasir lah tambah wasir lah kena satu tambah wasir yang besar sikit supaya dia tidak lagi terbuka bambu ini pakai apet jenilah untuk tarik dia keluar guys oke so sudah lurus guys sudah macam yang sebelah kanan tulah dia lurus dan ini pun sudah toke luar lebih kurang setengah inci lah dia toke luar oke so bila kita tengok tadi sini pun oke nampak sempurna oke dan jarak disini dari sini pun sudah sama dengan sebelah kanan oke so sekarang saya akan bersihkan benda ini cat dia mana yang sudah toko pek cat tuh saya akan cat semula dengan warna ini kemudian saya akan pasang balik semula bumper selamat menikmati selamat menikmati menangkan yang yang skruh yang plastik yang di dalam tuh guys dia sudah petak so saya masukkan wasir lah tambah satu wasir lah yang besar sedikit sebab yang wasir yang ada asal wasir itu sangat kecil so bila saya tambah ini dia besar so dia akan pegang keseluruhan plastik yang belum petah itu guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke so beginilah hasil guys oke berbanding yang tadi bumper seolah-olah macam terkopek so sekarang balik keadaan yang normal lah guys sama dengan seperti sebelah kanan oke back to the normal so so terima kasih karena menonton sampai disini guys kita terima yang sehat kita bikin yang sehat kita bagi kepada customer yang sehat selamat menikmati